Lesti Kejora mengaku terkejut saat melihat antusias masyarakat Gorontalo menyambut Oan Boalemo semeriah ini saat pulang kampung di Boalemo. Lesti Kejora tak menyangka jika warga Gorontalo secinta ini kepada sang juara pertama Didi Akademi 6 Indosiar tersebut. Lesti Kejora berharap kepada Oan Boalemo agar amanah yang dititipkan oleh masyarakat Gorontalo dijaga baik-baik oleh Oan Boalemo. Pergi membawa harapan, pulang menjadi idola. Oan Boalemo, sangat jawara Dangdut Akademi 6 Indosiar itu kini menjadi idola baru bagi penikmat musik Dangdut Tanah Air. Oan berhasil bikin bangga masyarakat Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo. Tidak heran, pada acara penyambutan Oan yang digelar MSG Boalemo, Senin, 4 Maret kemarin, masyarakat dari berbagai daerah di Gorontalo berbondong-bondong tak ingin ketinggalan menyambut idola mereka tersebut. Karena keberhasilannya Oan mendapatkan hadiah uang tunai RP 50 juta dari pemerintah Kabupaten Boalemo. Penyirahan bonus tersebut diserahkan secara simbolis pada saat konser Oan Boalemo yang bertajuk, Welcome to Winner Oan Boalemo, bertempat di alun-alun Tilamuta. Dalam sambutannya, penjabut Boalemo Sherman Moridu menyampaikan apresiasinya terhadap Oan Boalemo yang telah berhasil menjadi juara Dangdut Akademi 6 Indosiar. Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kepada Oan Boalemo yang telah membawa nama baik daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, ucap Sherman Moridu. Diketahui pada konser Oan Boalemo tersebut, dihadiri Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, Ketua MSG Boalemo Lahmuddin Hambali, Penjabat Sekda Boalemo Supandranur, Ketua TP, PKK Kabupaten Boalemo serta ribuan masyarakat Boalemo dan daerah sekitar. Masyarakat yang hadir pun tampak terhipnotis dengan suara merdusan jawara Dangdut itu. Oan berhasil menghibur masyarakat, bahkan tak jarang dari mereka yang histeris mendengar suara idola baru Dangdut Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Oan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka. Oan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergensi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Terima kasih telah menonton!